Kota DPR RI Komisi 9 RZT Filipina melakukan kunjungan kerjanya di rumah Gadang Minangkabau, Jawa Timur, Jalan Gayung Kebonsari, Surabaya pada Senin sore. Kunjungan tersebut dalam rangka sosialisasi pencegahan tindak pidana perdagangan manusia. Ratusan masyarakat Minangkabau, Jawa Timur, Jalan Gayung Kebonsari, Surabaya antusias mengikuti kegiatan sosialisasi perlindungan tindak pidana perdagangan manusia di rumah Gadang Minangkabau, Jawa Timur, Jalan Gayung Kebonsari, Surabaya. Sosialisasi ini diselenggarakan oleh anggota DPR RI Komisi 9 RZT Bilbina bekerja sama dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Jawa Timur. Sosialisasi ini merupakan salah satu bagian untuk menambah wawasan kepada masyarakat yang akan bekerja ke luar negeri yang aman dan nyaman dari permasalahan hukum dan juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya perdagangan orang serta memberikan informasi tentang pencegahan yang dapat diambil oleh setiap individu. Sosialisasi ini mendatangkan narasumber dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jawa Timur, Kuntar Sabara dan dihadiri oleh Mama dan Bundokandung Kebuminang Jatim. Kuntar Sabara menyampaikan, banyaknya pekerja migran Indonesia yang berangkat secara non-prosedur oleh Oknum dan pada akhirnya mengalami banyak masalah di negara di tempat bekerja. Anggota DPR RI Komisi 9 Arzeti Bilbina mengatakan, permasalahan pekerja migran Indonesia perlu adanya upaya sinergitas dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melakukan pencegahan dan menangani permasalahan pekerja migran Indonesia. Selain itu, Salan Aswari yang berprofesi sebagai pengacara mengatakan, Oknum yang membackingi sindikat bisnis perdagangan orang dapat diberikan hukuman yang lebih berat. Tadi ada beberapa tindakan pra sebelum kita berangkat, bagaimana kita pelatihan supaya mempunyai skill aman di tempat kerja, jika terjadi hal-hal yang sifatnya nanti tindak pidana, maka bisa berkoordinasi dengan BP2MI Indonesia atau BP3MI Jawa Timur. Yang pasti, sesuai dengan sosialisasi penanganan tentang keselamatan dan penanganan tentang pelindungan dari tenaga kerja kita, khususnya masyarakat Minang dan masyarakat Indonesia, ini sangat luar biasa. Ini merupakan suatu terobosan demi untuk membangun depisah negara kita. Salan Aswari berharap kegiatan sosialisasi ini perlu adanya kerjasama Gebu Minang dengan BP2MI Jatim, sehingga dapat menambah wawasan maupun pengetahuan masyarakat, terutama masyarakat Minang yang ada di Jawa Timur.